Keinginan pasar, kemudian kecil bahan artis dari poligon yang didesain akhir-akhir ini membawa, apa namanya, sangat cocok dengan kebutuhan, apa namanya, jalan saat ini, apa ya, kebutuhannya dibikin sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah sepeda poligon, kipel, ekstrada, memiliki desek yang sangat tangguh dan sangat manly, maksudnya sangat cocok untuk dipakai dengan orang cowok, kemudian di sini ada opsi tidak, tidak tahan apa, saya juga seperti itu. Kemudian lanjut, pertanyaan yang ketiga adalah perusahaan sepeda poligon sering melakukan inovasi produk yang dihimbangi promosi yang berkebenaran, kenapa saya mengatakan pertanyaan ini, saya juga memberikan opsi, kenapa tidak dan kenapa dia, seperti itu. Abc itu untuk ekspondensi, ya, untuk eksponensi, ya, jadi opsi, ya, jadi saat mereka memilih ia, ianya kenapa, saya tahu, saya tahu, ya, mungkin menjadi swinton, poisioner, mungkin. Alasannya udah dianggap, ya, maksudnya, maksudnya, 40-40 pagi bilang, harus wajar harus lebih keras, harus lebih keras, kemudian, saya kira-kirain bro gak boleh iya, tidak aja ada alasan yang saya kasih opsi jawab dia rasanya yang mungkin dia dia salah tangga terus kemudian yang kelima apakah anda termasuk konsumen yang mudah terpengaruh pada jenis produk yang tentunya dibangi dengan penjualan yang lebih sesuai dengan ingin anda, jadi disini saya garis bawahi tentang yang garis kuning-garis kuning itu adalah membuktikan apa ya opsi jawaban mereka itu lebih maka mereka dipengaruhi oleh jadi ada juga yang menjawab aku beli sepeda kualitas karena sama keluarga aku pakai jadi aku lebih berikut itu pakai ada juga opsi jawaban yang tidak karena aku emang gak pernah pakai produk sepeda ini atau lain sebagainya lanjut ini untuk instrumen metodologinya ada lima pertanyaan ada daftar pertanyaannya, mungkin itu lebih jelasnya ada di Word seperti itu lanjut Mbak ya, kemudian disini ada daftar parisipan, saya menggunakan tempat saya sendiri karena sudah saya tidak lihat sama, jadi saya menggunakan lima partisipan semuanya adalah karena saya memilih topik poligon karena saya sendiri bekerja di pabrik sepeda saya gak mungkin mengangkat pabrik sepeda dari saya karena mereka semua menggunakan kompon, saya lebih jauh untuk poligon dan poligon juga seperti ini sebenarnya pabrik sepeda saya karena mereka mengambil aktif sepeda dari pabrik sepeda dan lanjut dan berikutnya jadi untuk poin berikutnya adalah B, teknik analisis data dan tahapan penelitian tahapan penelitiannya adalah terdapat 5 pertanyaan dengan opsi jawaban bermacam-macam seperti yang saya jelaskan tadi saya membuat 5 pertanyaan dengan opsi ya karena apa, karena apa jadi nanti itu lebih dikasihkan kepada para partisipan seperti itu kemudian dari sini dari ke daftar pertanyaan langsung disebar kepada partisipan jadi mereka berhak untuk memilihkan alasannya kenapa pembobotannya lebih saya buat jadi pertanyaan tadi jawabannya sudah alasannya itu disetuaikan seperti yang tadi misalkan kayak lebih ke pilih lakon seperti yang gimana sih daya benihnya kayak gimana apa-apa pengaruhnya kayak gimana gitu datanya masuk, langsung diolah dan dari kesimpulan kemudian lanjut mengenai kesimpulannya jadi sebenarnya dua kesimpulan dari datanya masuk itu yang pertama konsumen di pasaran akan sangat mudah terpengaruh dengan konsep produk dan konsep penjualan suatu produk jadi sebelumnya diset, kemarin minggu lalu kisah tentang kegiatan belajar kita saya sudah jelaskan bahwa tentang apa itu konsep produk dan juga konsep penjualan jadi kesimpulan dari metodologi yang saya lakukan adalah satu konsumen di pasaran akan sangat mudah terpengaruh dengan konsep produk dan konsep penjualan suatu produk tanpa keduanya ini dipisahkan juga saya rasa tidak akan berjalan jadi konsep produk juga harus jelas kemudian konsep penjualan juga harus jelas jadi produk tanpa kedua hal ini tanpa dua konsep ini cetusan dari konten 2013 juga tidak akan berguna kemianyi sebenarnya yang kedua adalah konten memiliki sikap konsumen memiliki sikap berlaku dan motivasi masing-masing yang bawa pengaruh terhadap daya minat pembelian suatu produk jadi seperti yang saya jelaskan tadi di alasan-alasan pertanyaan tadi yang saya garis bawah tadi itu lebih kayak gimana sih minat motivasi daya belinya kayak gimana kan macem-macem kita belajar juga tentang mencari motivasi kemudian juga sikap sikap konsumen kayak gimana jadi lebih kayak gimana misalkan mereka beli karena apa pengaruh apa pengaruh apa jadi memang setiap konsumen memiliki sikap motivasi sendiri-sendiri kayak gitu misalkan aku sama Mbak Triani atau mungkin temen-temen yang lain juga memiliki sikap atau motivasi ee ee peminatan daya beli suatu barang sendiri kayak gitu misalkan aku juga aku lebih suka sebeda Polygon tapi masnya misalkan mas siapa mas Yoyo lebih suka aku lebih suka pakai United produknya dari apa namanya ee United dari Indonesia juga saya lebih suka produknya ekstradar atau mungkin apa-apa lain sebagainya karena yang sekali itu lanjut nah daftar perusahaan yang saya ambil ada di Polygon website bisa dilihat di www.polygon.com saya akun pada hari Sabtu 3 Oktober 2012 kita juga didukung oleh modul silap konsumen yang ada yang temen-temen pakai pada ini mungkin dari saya metodologi penelitian saya cukup mungkin ada kurang lebihnya saya maaf semoga bermanfaat mungkin kalau nanti ada masukan terima kasih selamat siang muda mas tadi nyebutin kotor lagi mas instator pesaka apa jadi nyebutin kotor kan iya ombrat ya harus jelas pokoknya semua di dalam artikel harus masuk ke daftar pesaka salah satunya berasnya itu ya misalnya misalnya pakai kotor siapa ya harus dimasukin terus misalnya pakai siapa masyarakat harus dimasukin koknya semua nggak boleh misalnya walaupun di dalam buku ini banyak tidak boleh cuma dikulis iya maksudnya aku tadi boleh dibodoh bukannya bodoh 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 gue mau nikah segera cepat harus ditulis semua nggak boleh kayak gini ya terus kalau mas yoyo kayak gini bukan interview dia sudah mengarahkan jawaban konsumen harus milih itu sebenarnya questionnaire tapi questionnaire-nya pun juga nggak peyek gitu harusnya questionnaire yang buat panggilan ini kayak open nggak open juga sih kalau open kan orang biasa jawab saya ini kita pendapat kita pendapat questionnaire tapi maksudnya maksudnya memang harus jadi kalau nanti kalau questionnaire pandidatif juga bukan berarti seperti tadi soal yang beli buku dari sekolah nggak boleh pengasaan jadi kalau interview benar-benar interview kita cuma bawa apa pertanyaannya guideline pertanyaannya doang nanti kita tapi ngomong nggak boleh ditanggung jadi pendapat dari langsung nggak boleh jawabannya ya dan tidak maksudnya kalau sampai dari yang kita jadi gitu ya ini jangan kayak gini kalaupun pengen questionnaire yang maksudnya mereka bisa jawab kan questionnaire kan biasanya kalau kuantitatif saya tunjukkan itu dia milih antara sangat tidak sampai sangat cucu nah biasanya ada pertanyaan-pertanyaan pendaluan juga bisa tapi juga jangan terlalu mengarahkan kayak jadi jadinya kan ada empat kalau dia jawabannya sebenarnya enggak empat ini jadinya kan enggak enggak dapat maksudnya dia sudah menyediakan waktu untuk menjawab tapi kita enggak dapat apa sebenarnya kayak gitu karena misalnya sebenarnya pendapatnya dia enggak jadi biarkan mereka menjawab sesuai apa yang mereka ada di sebenarnya diarahkan kayak begini oke aku enggak 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 itu tugas kita bikin pertanyaannya saya nggak ngerti nggak ngerti bahkan kadang walaupun ada ada profesor atau anak kuliah memang beton-betonnya bisa tahu itu apa maksudnya bahasa-betonnya di guideline pertanyaannya memang bahasa ilmiah nggak apa-apa tapi beritanya baru-baru biasa ya nanti ditranskrip baru nanti kita nganalisisnya pakai bahasa ilmiah lagi sama bikin kesimpulan atau bikin hasilnya di artikel itu pakai bahasa ilmiah lagi tapi ketika tanya jangan karena ya jelas orang nggak mungkin tahu apabila bukan bidangnya saya ditanyain ke dokteran yuk lo ngak lo ngomong sama aja jadi kalau memang orang bukan bidangnya nggak mungkin tahu jadi pakai bahasa yang umum di masyarakat seperti apa itu kalau tanya tapi ada bahasa yang cumplenya sudah dipanggil nanti dilupakan di lupa aja undang-undang dilupakan ya ya iya 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 Terima kasih.